Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, welcome back to my channel Ahmad Johari dalam video kali ini saya akan membahas seperti judul dan bannernya yaitu cara membuat poligon nah poligon ini teman-teman bisa tahu kalau teman-teman dalam dunia arsitektur sebagai sebuah bidang bidang yang pastinya kita akan kali ini sudah pasti menuju ke tanah ya jadi misalkan teman-teman punya tanah nah dipoligonin dibuat bidangnya nah ini berlaku dan cocok banget buat teman-teman yang mau membuat di salah satunya yaitu adalah OSS RBA atau satu perizinan usaha yaitu membutuhkan poligon dan juga bisa dipakai di Jakarta 1 untuk pembuatan IRK jadi poligonnya sudah ada nah biasanya untuk membuat poligon ini cukup rumit menggunakan aplikasi yang banyak arsitektur dan lain-lain nih tapi kita persingkat aja dengan cara-cara berikut nah buat teman-teman yang baru bergabung dalam channel ini jangan lupa untuk like dan juga untuk share dan yang baru bergabung juga jangan lupa untuk subscribe channel ini oke langsung aja kita masuk ke video tutorialnya langsung aja kita masuk ke video tutorialnya yang pertama langsung aja kita buka chrome kalian silahkan yang punya yang lain juga boleh buka alat pencariannya lalu selanjutnya ada disini lalu teman-teman bisa pergi ke art atau google art nah di google art ini itu sudah bisa teman-teman langsung masuk nah kalau misalkan belum masuk teman-teman harus daftar dulu ya di akunnya disini seperti pada umumnya website karena ini punya milik google jadi bisa ditautkan dengan akun gmail atau google kalian masing-masing kalau udah masuk tampilannya kayak gini nah selanjutnya kalau mau baru disini ya ctrl j atau file new project nah nanti muncul kayak gini teman-teman nah untuk langkah yang pertama yang harus dicari yaitu adalah titik lokasi atau titik matnya boleh pakai titik koordinat lintang bujur dan yang pakai 1,106 dan 6 titik yang kayak gini ya ataupun mau pakai alamat seterah misalkan disini kita coba ini tebet nah ini kita cari yang deket-deket dari tebet ekopak dia langsung akan muncul kayak gini teman-teman tampilannya bisa dari atas misalkan kita mau buat file atau polygon yang ada di wilayah kita misalkan kita zoom dengan cara menyokrolnya lalu kita buat nah pastiin teman-teman tahu ya batas-batasnya di sebelah mana tanahnya nah cara melihat batasnya itu dari mana teman-teman ya cari di sertifikat masing-masing kayak sertifikat hak milik tanah yang diberikan oleh ATR BPN lalu nanti disini boleh dikasih judul teman-teman disini jadi judulnya apa apa putih deskripsi juga apa boleh silahkan ya mau dikasih terserah disert nanti dia akan otomatis menyambung ke google thread teman-teman nah untuk kalau mau folder misalkan banyak garis-garis yang mau dimasukkan dalam polygon nah disini folder-foldernya bisa ditambah misalkan disini apa-apa gitu dan lain-lainnya nah kalau mau dihapus juga di titik tiga sini bisa di delete bisa dihapus atau juga bisa di edit booking nah misalkan kita yang ini ya teman-teman ya rumah yang mau kita buatkan bisa dikasih titik juga disini flashmarknya bisa dinamain juga atau bisa di nggak usah juga nggak masalah ini kita delete dan karena ini untuk OSS atau perizinan berusaha dan juga untuk IRK Jakarta atau IRK teman-teman jadi kosongan aja ya jangan ada yang diisi untuk iniannya folder-nya jadi langsung aja disini ada tanda buat narik area ada tanda untuk buat polygon nah kalau awal-awal teman-teman mau kira-kira dulu nanti disini bisa ditariknya di klik lalu di klik lagi nanti kelihatan meternya berapa nah kalau teman-teman punya bayangan ini bisa ditulis-tulis dulu di kertas habis itu nanti diikutin segini contoh disini karena ini lengkungan kita kasih disini oke pastiin membalikin ke titik yang terakhir ya nah disini kelihatan nih untuk parameter perimeternya ini 100,33 meter nah untuk areanya yang di dalam ini itu 634,62 meter persegi jadi sudah kelihatan ya nah ini kelihatan kan disininya ya nah ini bisa di save project nanti akan muncul di bagian foldernya sebagai bahan acuan untuk membuat polygon aslinya silahkan kalau lebih jelas bisa di zoom disini jadi lebih apurat ya kalau misalkan nanti ada yang salah bisa kok di edit edit lagi bisa di edit edit lagi ya teman-teman ya kalau ada yang kurang pas atau salah di edit bisa kesamakan dulu yang tadi oke ini sudah nah jadi kalau udah di save project disini ada dua ada polygon dan juga ada mia rusman mia sureman ya atau disini ukuran kalau ini di close terus dipencet disini di tengah disini akan ke atas areanya yang tadi kita lihat 60 634,62 meter persegi kalau yang sebelumnya lagi 635 beda semeteran ya atau 0,5 nah misalkan disini kita yang tadi sudah saya bilang kita cuma ada poligonnya berarti alat ukurnya di hapus lalu disini ada yang misalkan disini kita edit aja gampang teman-teman ya edit kelebihan gitu kita tarik aja ke atas titik-titiknya ya kayak gitu nanti kalau sudah di close lalu nanti hasilnya disini berkurang sesuai dengan yang di edit oke gitu teman-teman kalau merasa sudah teman-teman bisa langsung klik tiga disini lalu export as kml file nah langsung ke download dalam bentuk kmlnya nah kalau sudah ke download teman-teman lalu tab baru lalu kasih judul kml to save file nah teman-teman pilih yang mygeodata cloud convert dari kml to shp nah disini browser ke tempat folder teman-teman klik add lalu disini cari yang tadi nah disini ya oke kalau sudah di add sudah terangkot oke kita okein lalu convert no nah disini karena disini akunnya berbayar jadi disini harus ada limit nih ya setiap hari jadi kalau teman-teman nombok sekali ya boleh bisa kepakainya besok lagi besok lagi gitu jatahnya cuma sekali seperti itu jadi gak bisa di convert kalau misalkan dia gak sesuai jatah tapi kalau teman-teman mau yang gratis bisa pakai sing-in dulu terus aku pakai google teman-teman terus saya udah masuk kayak tadi cari yang shp convert to lalu kml to shp kita coba ya udah masih ada kuatanya disini kalau tadi gak pakai sing-in sekarang kita pakai sing-in atau masuk dulu pakai google kita disini bisa ya ada kuatanya alhamdulillah oke kalau sudah di convert dan download lihat di folder oke kita kasih nama tadi ini oke kita taruh depan aja taruh depan oke lalu kalau sudah kita cobain salah satunya kita cobain di rk jangkarta 1 atau di website dari irk dari yang ini kalau teman-teman belum punya akun silahkan registrasi akun kalau udah punya silahkan login nah kalau ditampilannya kayak gini teman-teman gak perlu lagi tambah data yang ini nah ditarik kayak gini nah gak perlu ya karena ini hasilnya pasti kurang akurat dan cara yang cepetnya itu itu adalah yang tadi kita buat itu pakai SAP atau hasil ukur lalu klik yang teman-teman pilih disini saya coba ini di mereka rencana kota ini agak ngelag kita repress dulu ya repress ini ini tergantung internet teman-teman oke kalau sudah langsung kita coba lagi enggak hasil ukur enggak VLSAP nya kita cari VLSAP tadi ada di desktop channel ini oke dia akan memproses prosesnya hasilnya akan diunggah dan unggah nya sudah selesai dan disini sudah langsung lihat yang tadi saya bilang kenapa dia harus satu aja garisnya atau disini foldernya itu harus satu aja karena nanti disini akan muncul sesuai apa yang kita masukkan kalau misalkan disitu ada data-data yang lain ya pasti nanti akan ada tambahan garis oke kita pilih sesuai yang tadi mau dipilih kita pilih yang IRK aja lalu kita akan tunggu prosesnya tergantung internet masing-masing nanti akan diolah secara otomatis untuk file IRK nya oke tampilannya seperti ini teman-teman nah disini sudah ada hasil ukurnya ya terakhir itu kita lihat disini 630,91 disini hasil ukurnya 628,34 ya beda tipis lah ya walaupun gak selalu akurat tapi beda tipis ya gitu ya karena kita menggunakan hasil ukur dari google ad atau google out yang ada di secara online kalau hitung manual ya pasti akurat dan walaupun hitung manual pasti akan ada perbedaan sedikit juga seperti itu tinggal diisi aja sesuai sesuai yang data data teman-teman disini semuanya dan klik simpan kalau sudah nanti akan keluar hasilnya tinggal di download nah begitu juga kalau teman-teman daftar di OSS ya kalau teman-teman daftar di OSS disitu kan teman-teman sudah daftar nanti pilih bidang usaha nanti kalau sudah ada pilih bidang usaha atau KBRI kan diminta tuh ya poligonnya nah poligonnya masukin file yang SHP yang tadi ini buktinya di dalam Jakarta 1 aja ada bisa berarti di dalam perizinan OSS juga sudah bisa oke berarti sudah selesai video tutorialnya sampai dengan disini oke terima kasih oke teman-teman yang dirahmatulloh swt itu tadi video tutorialnya semoga dapat bermanfaat dan apabila apa masih yang ada yang kurang atau teman-teman masih bingung gimana cara buatnya bisa langsung aja ketik di kolom komentar nanti insya Allah akan saya jawab dan buat teman-teman yang merasa kesulitan lebih lanjut bisa klik link yang ada di description box nanti akan saya cantumkan dan beserta link-link yang tadi sudah saya masukkan dalam video tutorialnya oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kalau video ini bermanfaat jangan lupa like dan untuk serbarkan ke teman-teman yang lainnya dan yang belum subscribe yuk jangan lupa untuk subscribe channel ini terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan panten channel ini semoga bertemu lagi di video yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih